Pemirsa bagi Anda yang suka makan buah anggur di Salatiga, Jawa Tengah, ada wisata petik anggur Gustav asal Ukraina. Di kebun anggur ini, pengunjung bisa mencoba anggur terlebih dahulu. Jika cocok, baru membayar 100 ribu rupiah untuk setiap anggur yang dibawa pulang. Melihat buah anggur ini, rasanya ingin ikut mencobanya ya. Ya, tidak hanya tampilannya saja yang cantik, rasa buah anggur Gustav asal Ukraina ini juga manis. Nah, buah anggur Gustav bisa ditemukan di perkebunan Greenhouse atau Rumah Hijau, sebuah perkebunan anggur yang berlokasi di Desa Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, Jawa Tengah. Di sini, para pengunjung bisa menyantap buah anggur dari hasil petikan tangan sendiri dari pohonnya. Sebelum membeli, para pengunjung bisa mencicipi langsung anggur dari pohonnya. Jika dirasa cocok, barulah pengunjung diwajibkan membayar 100 ribu rupiah untuk anggur yang dipetik dan dibawa pulang. Meskilahannya tidak terlalu luas, namun perkebunan ini kerap ramai didatangi para pengunjung dari berbagai daerah, terutama saat akhir pekan dan libur panjang. Seger, enak, manis, harus menyenangkan, ada kres-kres. Bisa kalau icip, Alhamdulillah terjangkau sekali. Perbedaan anggur Gustav dengan anggur biasa dari kulitnya yang lebih tipis, tetapi lebih renyah dan manis saat disantap. Biji di dalamnya juga bisa langsung dimakan dan rasanya tidak pahit. Kebanyakan orang kalau beli di tempat yang supermarket atau di toko buah atau beli di tempat lain kan gak bisa ngicipin ya. Kalau di sini bisa silahkan diicipin sepuasnya, merasa cocok sama buahnya baru boleh dipetik dibawa pulang biar gak kecewa. Dalam setahun, kebun seluas 20x25 meter persegi ini ditanami hampir 100 pohon anggur. Selama waktu tersebut bisa dipanen 2 kali mencapai 100 kilogram. Dari Kota Selatiga, Jawa Tengah, Luri Salulu Anyus melaporkan.